subscribe berita Surakarta di dalam visi dan misi anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23% dalam simulasi kami angka itu hampir tidak masuk akal karena pertumbuhan ekonomi bisa 10 padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu itu kalau anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10% lalu bagaimana anda mau menaikkan pajak orang mau apa namanya insentif pajak aja orang gak ngambil terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan jawab restomor urut 2 untuk menjawab waktu anda 2 menit Prof Mahfud yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda satu bagaimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh presiden sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait jadi DCP dan biaya cukai akan dilebur jadi satu sehingga fokus dalam penerimaan negara saja tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran lalu sekali lagi digitalisasi penting saya melihat di kementerian keuangan juga sudah menyiapkan tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment kita melihat sudah ada core tech system yang akan disiapkan ini nanti akan mempermudah proses bisnis mempermudah proses administrasi memperbaiki pelayanan pajak misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar ketika kita akan melaporkan SMT tahunan kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated sehingga tinggal klik-klik-klik tinggal konfirmasi selesai mempermudah lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi Pak tadi saya bicara masalah hilirisasi bicara masalah investasi sekali lagi Pak tadi saya baru bicara masalah nikel kita belum bicara masalah tembaga boksit timah tembaga bioetanol bioaftur biodiesel kita kalau serius ya Pak ya kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak tapi kita harus serius dan harus fokus dan ada harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan Maturnuun Prof Mahfud harap tenang kita lanjutkan kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktunya satu menit silahkan Bapak ya mas Gibran yang terhormat apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio Anda bicara 23% 23% dari apa ini kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak kan kalau persen kaitannya dengan PDB apa 23% dari APBN atau apa kalau 23% dari APBN itu salah karena sekarang aja sudah 82% dengan teks rasio sekarang hanya 10,5 sumbangan terhadap APBN itu 20% saya ingin tanya 23% itu dari apa 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak hati-hati loh rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti juga tidak jelas hasilnya kemudian teks apa pajak itu insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah benar dapat yang mau karena diperas-peras juga jadi alat migo di kantor pajak nah oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa selesai silahkan harap tenang masih lanjut silahkan pak yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak pak itu beda kita kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang kita ingin memperluas kebun binatangnya kita tanami binatangnya kita gemukkan artinya apa membuka dunia usaha baru sekarang NPWP yang punya NPWP ini baru 30% artinya apa kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi saya tahu pasti pada negative thinking tidak kita tidak akan memberikan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta pajaknya 0 pengen modal 200 juta kur tanpa agunan tidak ada yang memberatkan terima kasih baik harap tenang kita lanjutkan tenang kita lanjutkan kita lanjutkan sekarang adalah waktu untuk Cawapres nomor urut 2 bertanya dengan Cawapres nomor urut 1 Bapak Gibran Raka Buming Raka Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaymin Iskandar waktu bertanya satu menit saya persilakan baik terima kasih karena Gus Muhaymin ini Gus Muhaymin ini adalah ketua ketua umum dari partai PKB saya yakin sekali Gus Muhaymin paham sekali untuk masalah ini bagaimana langkah Gus Muhaymin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGE terima kasih SGE cukup Bapak Bapak Gibran cukup baik silahkan Bapak Muhaymin untuk menjawab waktu Anda menjawab dua menit kami persilakan tersebut SGE saya tidak paham SGE tenang stop ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban waktunya dua menit oke kalau Anda menggunakan untuk bertanya waktu akan habis tidak apa-apa tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar silah SGE itu siap kami persilakan di stop kita alihkan ke Pak Gibran waktu Anda satu menit satu menit baik Gus kita akan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah keuangan syariah otomatis kita harus mengerti juga masalah SGE SGE itu adalah state of global islamic economy misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita skincare halal kita fashion kita nah itu yang saya maksud Gus dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus terima kasih harap tenang mohon mohon kerjasamanya waktu Anda Pak Mohaimin satu menit untuk menanggapi terima kasih memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat islam yang terbanyak di dunia sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah pasar pariwisata halal pasar perbankan syariah tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia nah posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis terutama bagi UMKM kita tapi sewaktunya kita berikan uplaus terlebih dahulu kepada tiga calon wakil presiden yang sudah berinteraksi boleh dong kalau ada waktunya kita kasih apresiasi yang meriah untuk ketiga jawapres malam hari ini yang telah melakukan sesi tanya jawab dan juga saling menanggapi subscribe berita Surakarta